Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian Kali ini saya akan Menginformasikan tentang Fitur unggah foto di kartu Prakerja Oke bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe untuk mendukung Channel ini agar terus berkembang Dan mendapatkan informasi terbaru Mengenai kartu prakerja Nah untuk kali ini saya akan Menginformasikan tentang Fitur unggah foto kartu prakerja Bagi teman-teman yang sebelumnya Belum lolos baik lombang 1, 2, dan 3 Dan permasalahannya ada di Foto KTP Dan foto selfie kartu prakerja Kali ini ada kabar baik Dari prakerja bahwa Sudah ada fitur unggah foto Nah saya dapat Informasi ini melalui Instagram Instagram prakerja.go.id Dalam update terbaru Nah disini Instagram prakerja.go.id Memberikan informasi terbaru Mengenai fitur unggah ulang foto Nah kita akan coba baca Nah ini Dalam unggahannya Disini disampaikan Bahwa ada kabar gembira Bagi sahabat prakerja Yang belum lolos seleksi Gelombang karena Kesalahan pada foto KTP Atau swap foto Dengan KTP Kini sobat bisa Melakukan unggah Foto ulang Nah ini Artinya ini adalah Kabar baik Bagi kita yang sebelumnya Salah dalam Mengunggah Foto KTP Maupun swap foto Nah kita Next Nah disini dijelaskan Fitur unggah foto ini Akan muncul saat Login ke akun prakerja Bila terdapat Kesalahan pada Foto KTP Atau swap foto Dengan KTP Nah Artinya Kalau akun prakerja kita Terdapat kesalahan foto Misalkan Kita salah Upload Foto KTP Atau salah posisi Dalam Mengambil foto selfie Yang memegang KTP Nanti Akun prakerja kita Akan mendeteksi Kalau kita Salah kita Berarti harus mengulang Nanti akan Fitur ini akan muncul Secara otomatis Kalau dilihat dari Tampilannya Nah disini Upload ulang Foto KTP Dan selfie Nah disini Nanti ada penjelasan Kami gagal Menverifikasi Foto KTP Dengan selfie Kamu Segera perbaiki Data diri Dengan mengupload Ulang foto KTP Dan selfie Kamu Nah disini Teman-teman Artinya nanti Bisa mengupload ulang Nah ini adalah Informasi yang sangat Bermanfaat sekali Kelukesah dari Teman-teman yang Mempunyai kesalahan Dalam mengupload KTP Atau foto Swap fotonya Ini merupakan Salah satu Kabar gembira Dan teman-teman Bisa memperbaikinya Dan yang perlu diperhatikan Teman-teman Jangan salah Lagi mengupload Foto selfie Atau foto KTP Disini juga ada Panduan Foto KTP Dan foto selfie Kita lihat di Elemen berikutnya Nah disini Nah ini adalah Salah satu contoh Foto KTP Yang benar Nah ini Bahwa semua Bagian KTP ini Masuk di dalam Frame foto Disini tulisannya Harus terlihat jelas Bisa terbaca oleh Sistem Kemudian Harus menggunakan KTP asli Tidak boleh menggunakan KTP orang lain Nanti akan Bermasalah Harus dipastikan juga Semuanya terlihat jelas Baik tulisan maupun Fotonya Nah kita akan Lihat contoh Swafotonya Nah ini Contoh Swafoto yang Benar Pastikan seluruh Bagian wajah Dan KTP kamu Tampak jelas Nah artinya Disini wajahnya Terlihat jelas Kemudian disini KTPnya Juga jelas Bisa terbaca Nicknya Dan nama-namanya Harus jelas Untuk panduan Swafoto yang Lebih lengkap Kita buka Di informasi selanjutnya Disini kita buka lagi Nah ini Panduan Swafoto untuk Mendaftar kartu Prakerja Nah disini kita Lihat Panduannya Kita next Nah ini Panduannya Ini contoh foto yang Salah disini Fotonya miring Nah ini yang Benar Fotonya Tampak depan Terlihat jelas Wajah dan KTPnya Seluruh bagian muka Tampak lurus Menghadap kamera Kemudian yang Kedua Atur kecerahan Foto agar Tidak terlalu Gelap Atau Terlalu Terang Nah ini Yang terlalu Gelap Dan ini Terlalu Terang Ini Salah Nah ini Yang benar Fotonya Tidak Terlalu Gelap Dan Tidak Terlalu Terang Kemudian Yang ketiga Jangan gunakan Kacamata Nah ini Penting Bagi teman-teman Yang Memakai Kacamata Bisa Dilepas Sebentar Untuk Mengambil Swafoto Memegang KTP Nah ini Tidak boleh Menggunakan Kacamata Kemudian Kita Next Ke halaman Selanjutnya Nah ini Yang keempat Jangan gunakan Penutup Kepala Nah ini Contohnya Menggunakan Topi Ini Tidak Boleh Nanti Teman-teman Kalau menggunakan Topi Artinya Bisa Tidak Lolos Nah ini Contoh Yang benar Tidak Menggunakan Topi Kemudian Yang kelima Pastikan Wajah Tak Tertutup Rambut Nah ini Contoh Yang Wajah Mata ini Tertutup Rambut Nanti Oleh Sistem Kemungkinan Akan Susah Terdeteksi Nah ini Contoh Yang benar Rambutnya Dikebelakang Sehingga Bagian Wajah Terlihat Jelas Nanti Akan Mudah Terbaca Oleh Sistem Nah ini Yang keenam Jangan Gunakan Masker Nah Teman-teman Yang Sedang Memakai Masker Dilepas Sebentar Maskernya Kemudian Foto Nah Kalau Memakai Masker Otomatis Nanti Kemungkinan Tidak Lulus Artinya Bisa Dilepas Sebentar Untuk Pengambilan Suah Fotonya Memegang KTP Coba Kita Next Selanjutnya Nah ini Yang ketujuh Atur Pencahayaan Foto Agar Tidak Berbayang Nah ini Contohnya Artinya Teman-teman Untuk Pengambilan Foto Harus Melihat Kondisi Cahaya Sumber Cahayanya Dari Mana Misalkan Cahayanya Dari Depan Kita Harus Menghadap Kedepan Ke Arah Cahaya Agar Wajah Kita Juga Cerah Kemudian Di Belakang Ini Usahakan Tidak Ada Bayangan Artinya Kita Harus Memposisikan Sesuai Dengan Arah Cahaya Misalkan Cahayanya Dari Depan Kita Usahakan Fotonya Jangan Sampai Ada Bayangannya Ini Contohnya Ada Bayangannya Nanti Kemungkinan Akan Susah Terdeteksi Oleh Sistem Artinya Kita Ikuti Apa Yang Peraturan Suah Foto Yang Diterbitkan Oleh Prakaja Kemudian Yang Kedelapan Ambil Foto Dalam Posisi Portrait Nah Ini Posisinya Portrait Bukan Landscape Portrait Itu Berdiri Nah Ini Landscape Ini Tidur Artinya Kita Posisinya Portrait Nah Ini Yang Portrait Kalau Ini Posisi Landscape Ini Tidur Artinya Nanti Akan Susah Terdeteksi Wajahnya Oleh Sistem Nah Yang Terakhir Yang Kesembilan Ambil Foto Dengan Latar Belakang Polos Nah Ini Contohnya Bahwa Swap Foto Memegang KTP Kita Background Harus Polos Usahakan Tembok Polos Baik Warna Putih Atau Warna Lainnya Usahakan Polos Atau Boleh Juga Kain Polos Nah Ini Contoh Yang Bukan Polos Ini Misalkan Belakangnya Ruangan Atau Tempat Lemari Atau Terlalu Rame Background Artinya Nanti Susah Terbaca Oleh Sistem Ini Sudah Dijelaskan Secara Lengkap Di Akun Prakerja Di Instagram Semoga Ini Bisa Menjadi Informasi Yang Sangat Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Mendaftar Kartu Prakerja Baik Di Gelombang 4 Atau Gelombang Selanjutnya Demikian Informasi Yang Bisa Saya Bagikan Tentang Fitur Unggah Foto Dan Panduan Swap Foto Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Mendapatkan Informasi Terbaru Mengenai Kartu Prakerja Terima Kasih Sudah Menonton Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh